Pertandingan Persib Bandung bermain imbang 1-1 melawan Arema FC di babak pertama pada pekan ketiga Liga 1 di Stadion Sijelak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu 25 Agustus 2024 malam ini. Dalberto mendapatkan peluang untuk mencetak gol pada menit kedua bas, namun tembakannya yang meluncur deras hanya menerpa tiang gawang. Persib membalas melalui peluang yang didapat Ciro Alpes, hanya saja tembakan medatar Ciro masih bisa ditepis keeper tim Singoedan, Lukas Frigeri. Peluang emas lainnya didapatkan Arema melalui Dedik Setiawan pada menit ke-21. Sayang, sontekan Dedik memanfaatkan umpan silang dari sisi kanan justru melambung di atas mistar gawang Persib. Pelanggaran keras kemudian dilakukan oleh pemain Arema FC. Bayu Setiawan saat berupaya merebut bola, ia melanggar dengan kasar Dede Kusnandar yang berbuah ketuk kuning dari Wasid. Arema yang berstatus tim tamu di luar dugaan bisa unggul lebih dulu pada menit ke-40. Sepak pojok yang dieksekusi William Moreira disambut tanduk keras Dalberto yang membobol gawang Persib dan mengubah skor jadi 1-0. Kedua tim kemudian saling balas memberi ancaman. Arema mengancam lewat Dedik yang direspon tembakan Dimas Derajat tetapi belum ada gol tambahan yang tercipta. Persib yang bermain di hadapan publik sendiri berupaya keras untuk bisa menyamakan kedudukan. Hasilnya gol penyamakan kedudukan bisa diciptakan melalui eksekusi yang sangat baik dilakukan Dimas Derajat pada menit terakhir masa injertam babak pertama. Babak kedua pun dimulai. Persib maupun Arema sama-sama menyerang dengan sangat maksimalnya. Mereka terus mendapatkan peluang untuk menciptakan gol. Tetapi di menit ke-55 skor tetap menjadi 1-1 dan sampai di menit ke-60 skor tetap menjadi 1-1. Serangan demi serangan terus mereka lancarkan untuk mendapatkan gol. Namun sampai di menit ke-65 skor tetap menjadi 1-1 untuk mereka berdua hingga di menit ke-70 tetap skor 1-1. Hingga akhir pertandingan mereka tetap Indonesia 1-Indonesia. Terima kasih telah menonton!